Hai sajian bunda kali ini mau masak pepes ikan tapi kali ini pepesnya nggak dikukus dulu ya teman-teman biar lebih praktis jadi langsung dipanggang dan ternyata rasanya enak banget bumbunya lebih kering dan tidak berair yuk langsung saja kita masak untuk bahannya kita pakai 3 ekor ikan segar disini saya pakai ikan salem ini sudah dicuci lebih bersih dan sudah dikerat-kerat lalu taburi dengan garam untuk mengurangi amis kita beri perasan jeruk nipis kita lumuri ikan sampai rata lalu biarkan beberapa saat sekarang kita akan haluskan bumbunya ada cabai merah bawang merah bawang putih kemiri jahe dan kunyit semua sudah dipotong kasar tambahkan sedikit air lalu kita blender sampai halus untuk membuat pepes ikan kita memang membutuhkan bumbu yang agak banyak ya teman-teman karena nanti pepesnya tidak dikukus dulu sekarang kita akan tumis bumbunya sampai wangi dan tanah setelah bumbu wangi seperti ini tambahkan garam dan kaldu bubuk masukkan juga cabai rawit utuh lalu aduk-aduk jangan lupa tambahkan serai dan daun salam sekarang kita masukkan ikannya dan masak beberapa saat bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini silahkan like subscribe comment dan share ya dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya setelah ikan setengah matang kita masukkan tomat masak sebentar lalu matikan apinya sekarang kita siapkan daun pisang yang sudah dilayukan kita lapis dua kita taruh ikan dan tambahkan bumbunya daun pisangnya kita lapis dua tujuannya supaya nanti bumbunya tidak bocor saat dipanggang sekarang tambahkan daun kemangi lalu kita gulung seperti ini dan semat kedua ujungnya dengan tusuk gigi seperti ini hasilnya teman-teman selanjutnya kita bungkus ikan sampai habis ya supaya lebih rapi kita potong dulu kedua ujung daunnya sekarang kita mau panggang pepesnya disini saya pakai pemanggang happy call atau bisa juga gunakan pemanggang yang lain kemudian kita tutup sekarang kita cek pepesnya karena daunnya sudah layu kita akan balik supaya matang merata hati-hati ya saat balik pepesnya karena ini panas kemudian kita panggang kembali sampai kedua sisi daunnya layu tidak perlu lama juga manggangnya karena tadi bumbunya sudah matang sekarang pepesnya sudah matang kita matikan saja apinya mari kita angkat dan sajikan nah seperti ini hasilnya teman-teman ini sudah kita buka daunnya aromanya wangi banget bumbunya tidak berair rasanya gurih enak sedap oke cara ini boleh dicoba ya teman-teman pepes ikan teflon tanpa dikukus selamat mencoba sampai jumpa di next video selamat menikmati